Sebuah mobil bak terbuka terjun ke jurang sungai di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Penyebab kecelakaan tunggal belum diketahui, hingga kini tim Basarnas masih mencari korban. Menggunakan peralatan pengaman lengkap, tim Basarnas menuruni tebing curam menuju aliran sungai Aekau Alu sebagai-bagi di Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nasau, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu sore. Di lokasi ini diduga mobil bak terbuka yang dikendarai Tunggul Siagian, warga Desa Cibanding, Kecamatan Nasau, terjun ke jurang sedalam 50 meter. Sebelumnya mobil yang dikendarai korban melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Korban panik dan memutar arah mobilnya, namun naas korban justru menginjak pedal gas, hingga mobil justru terjun ke dalam jurang. Pencarian korban hingga kini terus dilakukan, namun terkendala derasnya arus sungai dan curamnya medan. Namun tim kami hanya bisa menjangkau air, sampai di permukaan air saja, karena jerasnya sungai. Dan memang di HW adanya masih sudah dibukti-bukti, seperti belting mesin ada, terus ada juga pecan-pecan gaca. Mungkin pekencangan, perkiraan kencang, dan kebablasan naik ke atas bundukan ini, tuh bundukan. Namun dia sempat ngerem, dan memutar alat ke kanan. Namun mungkin panik juga, dia menggas, sehingga lompat masuk ke jurang tersebut. Keluarga korban sempat mendatangi lokasi untuk melakukan pencarian, namun tidak diizinkan lantaran lokasi yang berbahaya. Sementara proses pencarian juga membuat warga mendatangi lokasi. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, AI News, melaporkan.